Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman semua kembali lagi di Tengkuriduan Channel Sudah lama kita tidak bersuah Kali ini kita akan bersuah kembali Dengan sebuah kisah inspiratif Dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari golongan Ansor Siapakah beliau? Beliau adalah seorang pemuda Yang bahkan dikagumi oleh Para malaikat Apa hal dan penyebab Yang membuat ia dikagumi oleh Para malaikat Langsung saja Beliau adalah Abad bin Bishr Yang lahir di 33 Tahun 33 sebelum Hijriah Dan beliau syahid di tahun 12 Hijriah Dalam usia 45 tahun Jadi Abad bin Bishr adalah salah seorang golongan Ansor Pemuda Ansor Yang pada saat itu Belum genap 25 tahun usianya Beliau telah Masuk Islam Jadi sebelum beliau masuk Islam Beliau juga terkenal di Madinah Sebagai seorang pemuda yang santun Ahlaknya baik Ramah Jujur Jadi di saat beliau mengenal Islam Beliau menganggap inilah fashionnya Jadi beliau tidak berpikir panjang Memikir-mikir lagi Beliau langsung masuk Islam pada saat itu Nah beliau masuk Islam Itu dari seorang sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah Untuk berda'wah di Madinah Yang bernama Mus'ab bin Umair Jadi pada saat Mus'ab bin Umair Berda'wah tentang Islam di Madinah Mengajarkan bagaimana cara sholat Mengenal Tuhan Mengenal Rasulullah Dan beliau masuk Islam Di saat itu Begitu Dengan gembira kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau juga sering Dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hingga pada suatu malam Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang melakukan sholat tahajud Sedang melakukan sholat tahajud Dan beliau mendengar seseorang Sedang melantunkan ayat suci Al-Quran Dengan meredunya Lalu beliau bertanya kepada Aisyah Iya Aisyah Siapakah Yang melantunkan ayat suci Al-Quran Begitu meredunya Apakah dia Abad bin Bishir Dan Aisyah mengatakan Ya Ya Rasulullah Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendoakan beliau Langsung kepada Allah Yaitu Ya Allah ampunkanlah Dosa-dosa Abad bin Bishir Jadi beliau mendapat doa langsung Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dikarenakan kemerduan membaca Ayat suci Al-Quran pada masa itu Nah tetapi beliau juga Selain daripada ahli ibadah Beliau juga orang yang terpercaya Dipercayai oleh Rasul Di bidang muamalah Ke ekonomi Beliau juga termasuk para pejuang Pada masa itu Jadi Di saat setelah Perang Zaturika Jadi Rasulullah Bermalam Sebelum pulang ke Madinah Dan Rasulullah Memutuskan Orang-orang yang Untuk berjaga pada malam itu Dan terpilihlah Abad bin Bishir Dan Amar bin As Dalam satu Kelompok Penjagaan Jadi Pada saat menjaga Kaum muslimin yang sedang Beristirahat Beliau melihat Beliau melihat sahabatnya Amar bin As Itu sedang Kelelahan Sehingga beliau menawarkan Untuk Amar bin As Beristirahat terlebih dahulu Biar dia yang menjaga Dan setelah Amar bin As Bangun Baru Amar bin As Bergantian Menjaga Dan Abad bin Bishir Itu Beristirahat Tapi di saat Amar bin As Istirahat Dia melakukan Patroli Dan dilihatnya Situasi dalam Keadaan aman Amar bin Bishir Memutuskan Untuk melakukan Sholat Agar beliau Beliau ini Memang Ahli ibadah Jadi Di saat penjagaan pun Beliau Melakukan sholat Dan di saat Beliau sholat Jadi Setelah membaca Surat Al-Fatihah Dan membaca Ayat suci Al-Quran Pilihannya Beliau Terkena Tembakan Anak panah Di bahunya Menancap Anak panah Di bahunya Dan beliau Mengambil anak panah Itu Dan mengeluarkannya Dan beliau Melanjutkan Bacaan Ayat suci Al-Quran Tidak berselang lama Menancap Lagi anak panah Di tubuhnya Dan beliau Mengambilnya lagi Dan melanjutkan Ayat suci Al-Quran Yang dia bacakan Dan yang ketiga kali Menancap Lagi di tubuhnya Dan Dia mengambilnya lagi Dan melanjutkan Ayat suci Al-Quran Dan pada saat itu Beliau teringat Bahwasannya Beliau sedang Mendapatkan tugas Pengawalan Yaitu Mengawal Kaum muslimin Yang sedang Beristirahat Jadi beliau Mempercepat Sholatnya Sampai disujud Beliau menarik Sahabatnya Amar bin As Untuk bangun Dan ketika Amar bin As Bangun Melihat keadaan Beliau yang sudah Berdarah Darah Lalu Bergegas Dan membangunkan Semua orang Sehingga Si pemanah Penyusup tadi Kabur Karena melihat Situasi Kaum muslimin Yang sudah Siaga Dan disaat itu Beliau Menyelesaikan Sholatnya Dan Amar bin As Bertanya Wahai sahabatku Mengapa engkau Tidak membangunkanku Disaat engkau Terkena anak panah Yang pertama Lalu Abad bin Bisir Mengatakan Dia tidak Ingin Memutuskan Bacaan Ayat suci Al-Qurannya Karena itu Sangat-sangat Dia gemari Ayat yang Dia gemari Jadi Dia tidak Mau memutuskan Dan disaat Kena anak panah Yang ketiga Dia terpikir Bahwasannya Dia sedang mendapat tugas Untuk mengawal Peristirahatan Kaum muslimin Sehingga Dia membangunkan Amar Apabila Dia tidak Sedang Dalam Bertugas Maka Dia bilang Sesungguhnya Mau berapapun Anak panah Yang dihujani Kepadaku Aku akan melanjutkan Ayat itu Jadi karena Dia teringat tugas Maka dia Bangunkan Amar Kalau enggak Dia ikhlas Dengan keadaannya Terkena anak panah Bahkan dia siap Untuk Meninggal Di dalam sholat Masya Allah Seorang pemuda Abad bin Abad bin Bishyar Nah Setelah itu Pada saat Hari biasa Rasulullah S.A.W. Pernah mengatakan Di depan abad Dan Para Sahabat yang lain Bahwasannya Wahai golongan Ansor Kalian adalah Inti Sedangkan yang lain Itu bagaikan Kulit ari Maka tak mungkin Aku dicederai Oleh kalian Kata Rasulullah Kepada golongan Ansor Mengatakan Bahwasannya Golongan Ansor Adalah Inti Nah Dari Aisyah Juga pernah Mengatakan Ada tiga orang Ansor Yang keutamaannya Tidak bisa digantikan Oleh seorang Orang Manapun Seseorang Manapun Tidak bisa Menggantikan Tiga orang ini Atas keutamaannya Siapakah dia Dia adalah Sa'ad bin Mu'az Usaid bin Hudair Dan Abad bin Bishyar Jadi tiga orang Ini adalah Dari golongan Ansor Yang keutamaannya Tidak bisa digantikan Oleh orang Manapun Wah Jadi beliau ini Sudah diakui Dan sudah terkenal Dengan sahabat-sahabat Yang lain Seorang pemuda Yang luar biasa Nah Singkat cerita Rasulullah S.A.W.T. Telah wafat Dan beliau Masih juga Berjuang Dengan agama Agama Allah Di bawah Khalifah Abu Bakar Sidiq Nah Singkat cerita Beliau ikut Di dalam Perang Yamama Jadi Di saat Perjalanan Ingin perang Yamama Mereka beristirahat Besoknya perang Nah Pada saat istirahat Beliau bermimpi Sedang mengikuti perang Dan di pintu langit itu Terbuka Memanggil namanya Di saat bangun Dia menceritakan Itu kepada Abu Sa'id Dan Kepada Abu Sa'id Dia bercerita Dia mengatakan Ya Abu Sa'id Sepertinya Aku akan menemui Ajalku dan Syahid Di perang kali ini Dan Abu Sa'id Mengatakan Sesungguhnya Ini adalah Berita baik Untuk Kita Flashback ya Kita Ukur Bagaimana Mereka Menyikapi ini Mereka itu Benar-benar Ikhlas Berjuang Untuk Agama Allah ini Dan ketika Mereka Mendengar kata Syahid Mereka bahagia Kalau kita bilang Ya Allah Kok gini kali Hidup aku ya Kalau orang itu Enggak Itulah perbedaannya Dan kita harus bisa Sama dengan mereka Karena standar Keimanan Itu tidak menurun Tapi harus sama Dengan para sahabat-sahabat Yang dulu Nah itulah Mengapa Alasan saya Saya sering Mendengarkan Membaca Kisah sahabat-sahabat Dulu Agar tertanam Ya bisa Meniru Hal-hal Sesuatu yang baik Dari mereka Nah singkat cerita Perang Yamamah Berlangsung Dan di saat itu Abed bin Bashir Merasakan Perang ini Tidak seimbang Kaum muslimin Sangat-sangat Didesak Oleh Pada saat itu Jadi Karena melihat ini Tidak seimbang Dan terdesak Lalu Abed bin Bashir Itu teringat Dengan kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bosannya mengatakan Wahai golongan ansur Kalian adalah Seperti Inti Sedangkan yang lain Bagaikan kulit ari Maka tak mungkin Aku dicederai oleh kalian Hal itu terus Ternyang-nyang Di telinganya Dan seolah-olah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masih ada Dan terus mengatakan Itu kepada abad Dan abed bin Bashir Langsung Mengambil tindakan Dengan menaiki Sebuah bukit Dan berteriak Kepada kaum ansur Pada saat itu Wahai orang-orang ansur Pecahkan Sarung-sarung Pedang kalian Dan tunjukkan Keistimewaan kalian Kepada orang lain Dan pada saat itu 400 orang Orang ansur Maju Di depan Saat peran Yamamah Mendengar teriakan Daripada Abad bin Bashir Dan mereka Maju ke depan Abad Abu Dujannah Dan Al-Bara'a bin Malik Memimpin 400 orang ansur Berada di garis terdepan Di benteng Yamamah Yang terkenal Sebagai benteng Tempat tulang menulang Mayat Yang tidak pernah berhasil Menyerang Yamamah Jadi sebuah perangkap Yang telah diciptakan Untuk Benteng Mengamankan Benteng Yamamah Dan mereka Langsung masuk Kedalam itu Tanpa Tanpa Apa ya Ragu Begitu Seperti Abad bin Bashir Membakar semangat Orang ansur Wahai orang-orang ansur Pecahkan Sarung-sarung Pedang kalian Dan tunjukkan Keistimewaan kalian Daripada golongan-golongan lain Majulah orang-orang ansur Di garisan terdepan Dan pada saat itu Abu Sa'id Menemukan Jenazah Daripada Abad bin Bashir Sudah tergeletak di tanah Dan wajahnya Tidak dikenali Tetapi beliau mengenali Potongan-potongan tubuhnya Ciri-ciri tubuhnya Bahwasannya itu adalah Abad bin Bashir Dan pada saat itu Keadaannya Wajahnya terkena Beberapa kali Sabetan pedang Dan tubuhnya juga terkena Sabetan pedang Tetapi wajahnya Sudah Seperti Tidak terkenali Dan Abu Sa'id mengatakan Inilah Abad bin Bashir Dan Mewujudkan mimpinya Jadi mimpinya Menjadi kenyataan Dan benar Pintu langit terbuka Memanggil namanya Memanggil Ruh Daripada Abad bin Bashir Untuk pulang Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang Syuhada Luar biasa Masya Allah Inilah dia Kisah seorang pemuda Ahli ibadah Beliau melantunkan Ayat suci dengan merdu Di saat sholat Tiga anak panah Menancap Dan beliau tetap sholat Menahan rasa sakit Yang luar biasa Yang kedua Beliau orang yang Dipercaya oleh Rasulullah S.A.W Dalam Bidang ekonomi Beliau juga Bertugas Membagikan Hasil rampasan perang Kepada yang lain Yang ketiga Beliau adalah Seorang pejuang Yang luar biasa Yang akhirnya Sahid Dan dipanggil Kehariban Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat Beliau termasuk Tiga orang Ansur Yang keutamaannya Tidak bisa digantikan Oleh siapapun Jadi Tiga orang Ansur Yang keutamaannya Tidak bisa digantikan Oleh siapapun Dan beliau meninggal Pada usia 45 tahun Jadi Di masa mudanya Beliau menghabiskan Waktunya Itu untuk Memperjuangkan Agama Allah Dan Rasulullah S.A.W Dengan seluruh Jiwa raganya Hartanya Bahkan seluruhnya Dia berikan Untuk perjuangan Agama Allah Dan ini Sungguh luar biasa Dan para malaikat Juga kagum Terhadap Satu orang Sosok ini Bayangkan Wow Luar biasa Apa hikmah Yang bisa kita ambil Ketika kita Menjalankan Sebuah Ibadah Haruslah Di Diiringi Dengan Cinta Yang luar biasa Rasa cinta Rasa rindu Yang tertanam Luar biasa Sehingga Menghalau Rasa sakit Itu Yang luar biasa Juga Bisa terhalau Dengan Besarnya Kecintaannya Terhadap Allah Dan Rasulnya Dan itu Juga dibuktikan Di dalam Medan pertempuran Yang beliau Tidak pernah Mengenal Rasa takut Beliau Selalu Menjadi Barisan Terdepan Di dalam Setiap Peperangan Dan beliau Juga menjadi Seorang Motivasi Pembakar Semangat Golongan Golongan Ansor Untuk Terus Memaju Membela Agama Allah Masya Allah Dan mudah-mudahan Kita bisa Mengambil Hikmah Yang jauh Lebih besar Daripada Kisah ini Dan apabila Ada perkataan Ataupun Ucapan saya Yang kurang Berkenan Bagi teman-teman Saya mohon Maaf Dan saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Selamat Tunggu jornal Sampai Enjoy Sampai J hoard Hid Sampai